Di yang lalu, sebelum tahun 2019, konsultan itu semuanya laki-laki. Para masyair, Pak Handus Minima, saya kemarin dipercaya, Kementerian Agama selaku konsultan, saya di Mekah, untuk Indonesia Timur, selama 75 hari. Lagi-lagi, memang kalau 75 hari, tugas izin dari suami ya, Bu, ya. Jadi tugas izin suami, kalau suami ini tinggal istri tugas 75 hari, itu udah kuat banget. Sejauh-jauh, ada konsultan-konsultan ke depan. Jadi konsultan jalan yang pertama dan yang terakhir untuk perempuan. Karena mekanismenya, kerjanya adalah ketika kasus terjadi di Renbu, itu nggak tembus ke Rombongan. Dari rembus, nggak tembus ke Rombongan, itu akan ke Kloter. Kloter nggak tembus, akan ke Sektor. Sektor nggak tembus, akan tembus ke Dakar. Itu mekanisme kerja konsultan. Jadi kemarin saya posisi saya dengan pakar tono, Alhamdulillah. Jadi saya aman, tapi untuk Indonesia Timur, kemarin yang ada yang banyak adalah bimbat, bimbingan, ibadah, wanita. Kalau di STPI, jadi konsultan baru kemarin 2019. Mudah-mudahan di tahun ke depan, ada lagi konsultan-konsultan perempuan. Ini perempuan ya, Bu. Baik, saya pikir kesempatan dulu, saya kiri. Silahkan, Ibu. Ya, Bu, siapa? Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sengsia, Bari Jakarta, Senata. Pertanyaan yang akan saya ajukan, yang terhormat para sobat. Pada tahun 92, kebetulan saya perlukan maaf, itu mengulasi 19. Waktu wukuf, wukuf di Al-Aqaba, apakah yang sedang sakit untuk kondisi sekarang ini, apakah bisa ditampak gitu melihat kondisi sekarang usia marulang begitu banyak. Ditambah, Pak. Ditambah ketugas untuk menjapini. Saya sendiri merasakan waktu itu ada marulang pakai moda. Itu pun harus ada keluarga yang menjapini dalam haji. Terus, yang kedua, bolehkah rukuf di luar tenda? Ya, itu pertanyaan ini, Pak. Apakah bisa ditambah kondisi wukuf atau gedung berlangkaan lima dan sebagainya? Untuk melihat kondisi jual ayam, begitu banyak tahun menjap tahun. Pertanyaan titipan lagi, satu lagi. Untuk wanita yang sedang mensuasi, mengikuti umroh sunah. Bagaimana kaitiannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, dengan perkembangan menurut informasi dari Bintang Agama juga nomor 2 persen menulat. Pertanyaannya beliau tadi, apakah ada petugas pendampingan? menurut menurut jenajah akan ada berundang. Berarti tahun ini petugasnya banyak. Insya Allah. Banyak. Ya, itu satu. Kemudian, bolehkah wukuk di luar tenda? Boleh. Boleh. Malah begini, Rasulullah dalam dalam hadisnya itu, ketika kita wukuk di Arapah, menjelang akhir, menjelang huruf, menjelang penah matahari, keluar tenda, berdoa menghadap kekakabah Mustajabah. Keluar tenda, keluar dari tenda itu. Rasulullah dulu beliau wukuk ke anugul ke batu yang besar itu, baru dia datang ke Namirohan. Jadi, kalau jamaah menanyakan, boleh gak kita wukuknya tapi keluar dari tenda gak masalah. Yang penting, kita wukuk berada di Arapah. Wilayah Arapah. Tapi hati-hati karena memang itu mungkin jamaah mungkin yang agak bingung harus dijelaskan ketika dekat dengan Mesjid Namiroh. Mesjid Namiroh itu satu bagian tidak masuk Arapah. Jangan sampai masuk ke Mesjid Namiroh di sebagian sebelah ini itu. Karena itu tidak masuk Arapah. Berarti hukumnya tidak wukuk. Iya. Itu Mesjid Namiroh itu. Itu mungkin itu yang dijelaskan pada jamaah. Kemudian, Umroh Sunnah. Umroh Sunnah. Wanita khid Umroh Sunnah. Iya kan? Padahal Umroh Sunnah pun dia harus tawak. Iya kan? Apa gak tawak? Dia harus tawak. Umroh Sunnah. Iya. Jadi, Umroh wajib atau Umroh Sunnah tawaknya harus dalam keadaan suci hadas dan hajis. Begini. Ya, jadi nanti jamaah sampaikan aja. Sebenarnya Umroh berulang kali ya, tikrorul Umroh di dalam kitabnya. Itu, kalau Madhab Syabihi tikrorul Umroh itu Sunnah. Tikrorul Umroh itu Sunnah. Madhab Syabihi, Madhab Kabali. Tapi, Madhab Kanapi dengan Madhab Maliki gak boleh Umroh berulang kali sebelum selesai haji. Ya, karena itu malah nanti kalau melakukan Umroh Sunnah masih dihadirin tasrik, makhruh. Itu. Tapi, kalau Madhab Syabihi berulang kali Umroh boleh. Tapi, ini juga harus dikaitkan dengan kesehatan fisik. Tahun 2019 ya, Bu, itu ada kasus itu. Jamaah dari mana itu Jakarta gimana? Umrohnya itu berulang kali dan dia harus melaksanakan tawaf 55 kali. Itu. Dari mana itu? Sakit ya? Sakit ya, jatuh sakit. Sakit di bawah ke rumah sakit, yang ini baru ditanya karena terlalu banyak. Oh, apa tawafnya 50 kali, selesai. Nanti lagi, selesai sampai 50 kali. Jadi, memang harus diberi penjelasan jemaah kita itu. Seperti itu. Jadi, umroh berulang kali itu boleh. Kalau fisiknya sehat, sebaiknya dianjurkan umroh berulang kalinya prasunat selesai-selesai Arapah Minah. Jangan sebelumnya. Kalau sebelumnya, takutnya dia jatuh sakit. Sehingga tidak bisa dibawa ke Arapah. Kira-kira begitu. Jadi, harus diberi pilihan tentang itu. Kemudian tadi, ya saya nyambung Ibu yang ini, Bu, itu kan bagaimana jemaah kita itu tadi wanita ketika dia batal. Ya. utuh. Dia batal utuh tadi gitu. Ini juga banyak sekali jemaah kita itu. Tawab itu kita kayaknya tidak akan terlepas. Kita singgolan lagi perempuan. Gitu-begitu. Nah, bagaimana nyikapi seperti ini? Sikapnya seperti apa kita ini? Kalau mazhab syafi'i, itu kan menyatakan jangan sampai singgolan lagi perempuan. Kan gak boleh. Nah, mazhab kanapi gak masalah. Tapi kalau gak salah, Ibu tadi bagaimana caranya jika kita pindah cara mutunya. Kalau dia sudah biasa, mazhab syafi'i, kemudian kalau tamab singgol lagi batal balik, lagi mutu. Baru dua putaran batal, lagi bolak-balik. Gimana caranya? Udah, pakai mazhab kanapi aja pindah. Mutunya berubah caranya. Mutunya berubah. Yang beda madab kanapi kalau kita wudu ya basung rambutnya semuanya. Semua basung. Itu mau tamak, mau disenggol, mau nyenggol juga gak masalah. Itu masih seperti itu. Nah, kalau madab syafi'i juga masih ada penjelasan bahwa kalau kita disenggol apa yang nyenggol apa yang di sana ada penjelan jadi alamis wal malmus alamis yang nyenggol. Menyenggol. Tapi malmus yang disenggol. Yang batal, yang nyenggol. Yang nyenggol. Yang alamis. Jadi kalau saya tawaf, saya madab syafi'i ini. Pakai madab syafi'i alamis wal malmus tadi ada penjelan seperti itu. Jadi yang batal alamis. Yang nyenggol. Yang disenggol tidak batal. Ya. Ya, di sana kan di fikihnya kan sahwan Allah lupa atau tidak senggol batal madab syafi'i. Karena karena sesuatu maksudnya? Karena apa? Oh. Oh, maksudnya karena buah angin ini. Madab syafi'i tetap batal. Harus wudu lagi. Kalau mau sulit wudu bolak-balik, bolak-balik, mau pakai pendapat Ibn Hazm. Ibn Hazm mengatakan di dalam Al-Majbu Al-Majbu kitab Syaramu Haddad Imam Nawawi itu mengatakan bahwa Ibn Hazm itu kalau terjadi orang lagi tawaf di tengah-tengah sudah empat putaran lima bekentut suruh terus saja. Yang sama sekali tidak boleh orang yang lagi tawaf dalam keluar darah itu gak boleh. Itu saya tulis juga di buku saya saya putih gitu. Tinggal baca aja. ada oke mana lagi ini sudah oke saya kasih kesempatan yang kurban lagi silahkan nanti sebenar waktu kita masih banyak waktu kita masih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih atas waktunya saya sudah di Pahali baru Alhamdulillah baru dapat sekali pertanyaan ini. Kalau saya merci dari Jakarta Pusat ini saya tanyakan adalah mengenai jumlah akobah yang ditanggung 10. Tadi saya menyimak mulut Imam Shafi'i dan Ambali itu bisa tengah malam sampai 10. 13. 13. Nah apabila misalnya tanggal 11 tidak dapat tanggal 11 baru jumlah akobah kursi bisa mustatnya juga dijelaskan bahwa bisa langsung melepaskan kalau melepaskan di tanggal 11 itu ulah usul akobah. Tadi saya mohon perjelasannya biar suruh. Ya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum dari kelompok 1 siapa Pak? Tadi terkait dengan Masjid Namira ada seorang kubuk kubuk datang ke tanah terkenal kubuk tapi dia bolak-balik ke namirah yang terkenal kubuk namirah yang tidak masuk bagian daripada masjid bagaimana bagaikun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang pertama dari Ustazah Mersia itu dimaksud begini waktu melontar itu kan sekarang bisa jelaskan ada jadwal yang diberikan oleh wasasa tanggal 10 melontar jamrah akobah itu kan dimulai lewat tengah malam ya kan lewat tengah malam madhab syafi'i ya kan madhab kalau yang madhab lain kan tunggu nanti setelah apa pajar ada lagi nunggu setelah apa nama terbit matahari waktu 2 tanggal 10 untuk tanggal 10 berarti paling cepat siapa untuk tanggal 11, 12, 13 selama ini kita menganut madab yang cukup ulama, mayoritas ulama, itu kan melontarnya bagdazawal tanggal 11, 12, 13 hari tasrik tapi karena sekarang ada jadwal juga, jadwal kita jamaah Indonesia tidak dapat waktu itu waktu yang lain itu afdol berarti sudah tidak ada waktu afdol lagi kapan lontarnya boleh, setelah setelah tergitir matahari, boleh kalau mungkin, atau asar, atau malamnya boleh boleh, paham gak? sampai malamnya tanggal 10 tetap masih tanggal 10 tanggal 10, kalau belum lontar ya, mesti lontar tanggal 11 mundur, boleh yang tanggal 11nya maksud saya ini tanggal 11nya kan biasanya nunggu besok mabit malam ini lontarnya besok tapi sekarang ini boleh dengan pendapat darul ifta ulama-ulama fatwa yang dari Mesir membolehkan malam itu mabit tanggal 11 malam 11 pulang mau ke kemah sambil lontar untuk malam itu boleh demikian 12 13 itu moderasi moderasi iya iya sebentar ya sebentar oh sama iya iya sebentar pak sebentar biar nyambung pak iya jom itu dulu beliau ini tadi namirah namirah apa namanya namirah yang namirah tadi ya jadi beliau tuh pada tahun berapa itu ada jamaah maaf mondarmadir kadang dinamak namirah dan disini namirahnya itu mungkin yang bolak-balik sana masuk di dalam wilayah Arapah kalau dia masuk di wilayah masjid yang separoh masuk Arapah gak masalah kalau masuknya mondarmadir masuk di masjid namirah yang bagian yang menurut itu garis itu di luar Arapah tapi kalau dia bolak-balik sini berada di tempat di luar juga bisa gak masalah kan madhah namanya wukupan sebentar iya saatan saatan iya iya tadi ngomong katanya kaitannya pendapat yang oblast awal tadi tanggal 11 tanggal 11 itu dia harus lagi disana lalu tanggal 12 12 nya itu dia jam 2 subuh jadi seolah-olah dalam satu malam itu yang dimaksud boleh ya satu malam bisa dua kali di kemarin ini iya oke oke ini apa itu terkait dengan mikron kemarin waktu di S4C itu mikronnya itu terserat samaan kalau kalau yang merasa yakin di yalan silahkan atau setelah kejadian silahkan karena kemarin penjelasan yang utama di yalan dulu kalau tidak ada saib yang baginya kejadian terus tadi ada ada juga tentang jumrah mengingat usianya kansia tidak mungkin terdikati sumur kemudian lepas sampai nyemplung kesungurnya ada dua jadi beliau itu bertanya tentang mikron gelombang dua mikron gelombang dua jadi kalau memang memungkinkan jangan sampai lewat karena naik pesawat yang mikronnya usahakan jangan pas lurus garis karena baru berarti harus sebelum garis lurus mikron kebawah baik korun mazil atau yalak satu baru sebelumnya baru sudah mulai niat tolong pas sulit karena kita dibawa pesawat kecepatannya supian pasti lewat dan yang kedua saya ngambil aja nanti setelah turun di jedah yang baru mansus di bandara yang juga gak masalah yang ketiga katanya sudah lewat bandara saya baru lihat boleh asal itu jaraknya belum melewati dua marhala satu yang kedua lontar ini beliau punya jamaah itu sudah nenek-nenek lansia lontarnya itu dia gak sampai ke lubangnya mungkin begini yang harus kita pastikan melontar itu harus kena temboknya atau harus masuk ini jadi jadi yang menjadi disini penjelasan hukum fikinya lontar itu film marma lontar itu harus di dalam lingkaran yang kita lontar di lubangnya kalau lontar itu cuma begini tapi gak sampai temboknya tapi masuk sah tapi kalau melontar lontar ke temboknya balik lagi gak sah tidak dihitung itu begitu terus melontar itu harus betul-betul di niat melontar satu persatu tidak boleh kan jamaah kita harus dikasih tahu karena takut orangnya banyak biar selesai langsung tujuh bro itu masih tetap ditung satu terus kalau kita melontar pakai batu ini lontar pakai batu yang ngambil dari sekitar tempat lontaran boleh gak boleh sekarang bapak ibu melontar karena tadi gak ngambil di minat tapi ngambilnya di arafah batunya boleh gak batunya harusnya ngambil dari arafah dari arafah batunya ngambilnya untuk lontar nanti di minat boleh yang ngambil di minat itu hanya disunat tapi kalau bawa dari arafah untuk lontar lontarannya sah tapi makro batunya iya karena nabi ngambilnya dari pusdalima dan minat tapi sah yang tidak boleh kita melontar bukan pakai batu pakai sendal topi kemudian itu tanah yang tanah tanah kayak debu gitu botol sepatu enggak yang membolehkan ini yang membolehkan melontar pakai tanah bukan batu adalah madem tanah nabi dengan sarat tanahnya kenceng tanah yang sudah atas keras masih boleh baik matah kanan kalau ambil batunya dari tempat yang lubangnya tidak boleh yang boleh disampingnya dingin itu tengah terima kasih Ustadz yang saya tanyakan terkait sama batu lemparan Ustadz saya pernah diminta untuk mengisi tentang persiapan hari salah satu kali di Lampung itu kata Ustadznya mereka kelompok mereka itu membawa batu batu lemparan itu dari Lampung saya tanyakan kenapa dari Lampung karena kata beliau kata Ustadz ini bahwa saran untuk itu harus batu yang bulat tidak boleh batu yang berbelah Oh yang lonceng jadi ini pertanyaan dia perlu kita apa kita simak baik-baik karena nih bisa juga nanti jamah lain juga akan kayak gitu nah pertanyaan dia tuh menurut saya ya setelah saya membaca di beberapa referensi ya cara muhaddam dan menawahi ada penjelasan seperti itu kemudian alam al-fiqlisraib mengambil mengambil atau memasukkan barang batu tanah pohon-pohonan dari dalam tanah haram di dikeluarin nggak boleh dari luar mau dimasukin tidak boleh itu kita baca di dalam syarab muhaddam dalam beberapa kitab dari kalau tadi beliau menyampaikan bahwa dulu diminta untuk bimbing oleh kiainya katanya harus batu yang bunder batunya harus bunder karena disana batunya pecah-pecah ya itu enggak ada dalilnya yang ada batu itu ngambil sunnah untuk jumroh akobah ngambil di musdalipah sunnah ngambil untuk haritasrik ngambil diwi nabi itu dalilnya kudu anmi manasikah kata-kata Nabi jadi ambil tata cara manasikah ini seperti ini jangan kiai lambung tadi ya jadi apa panjeneng harus protes harus protes dari mana dalilnya malas ini kalau kami dalilnya itu kudu anmi manasikah terus ini terus saya juga ingin terbegini Bapak-Ibu karena pengalaman saya itu jamaah kita itu membawa batu dari tanah haram Mekah pulang sampai Indonesia ini setelah pulang Indonesia kemudian setelah satu bulan disini dia gila mohon maaf gila di cari kesana kemari apa urusannya ternyata dia membawa batu dari Mekah batunya bagus begini dibawa ke tempat saya temen itu mau berasal titipkan itu bersembuh sembuh karena memang gue boleh nggak boleh kita mengambil barang yang disana bawah sini atau yang disini dimasukin mulia tanah sana tuh tanahnya ya batunya lebih mudah daripada disini jangan di ambil sini yang lebih yang itu terus kalau masih tanya lagi oh di Mekah pada jual cincin saya beli itu batu cincinnya itu kalau Bapak tahu itu digirim dari Kalimantan Selatan dan sama dari itu ada turki ada nyaman itu iya ya Pak pakai ya tadi ya Oke silahkan Pak saya mau tanya begini pakai eh di PHK terkadang dia membuat beberapa konsep apa namanya skenario ketika pada saat dari Musdarifah ada yang menuju ke Mekah untuk Jumro ada yang menuju ke Mekah untuk melakukan tahun Fatwa Nah terkadang nih Pak Yai yang jadi pertanyaan adalah ada beberapa akhirnya pendapat-pendapat jemaah yang di di Ako mobil ada bis yang kita bikin dua gitu Pak Yai ada yang menuju ke Akoba ada yang menuju ke kita bicara secara hukumnya dulu di bagaimana 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 yang lebih di Afdol atau mungkin sebenarnya dari dua pilihan tadi itu apakah ada dampak secara apa nilai ibadahnya gitu kemudian eh terkait dengan masalah yang kaitannya dengan tadi Mabit oke masalah waktu kan tadi kan ada waktu yang Afdol ya kan eh kemudian eh waktu yang diharamkan gitu ya kadang-kadang di travel juga dia menggunakan waktu ini mepet-mepet menjelak maghrib misalnya kan ada istilah tadi di Pacepi tadi tuh ada istilah Mabit tadi kan jadi mereka ingat di Bina kemudian paginya mereka balik ke hotel transit nah begitu pada saat sore hari ini kadang asal gitu ya nah ini ada pendapat yang mengatakan pokoknya sebelum maghrib tapi katanya karena kan perbedaan hari itu dalam istilah kan maghrib tapi ada juga ya udah lah nggak papa 24 jam masih malam juga bisa gitu itu gimana bagi pendapat itu baik jadi eh apa namanya pertama program PHK tadi setelah tanggal 10 turun hijau notar akoba sebagian notar sebagian bisnya langsung langsung tawab ibadah sahih tawab sahih kemudian tahu awalnya di muka tapi kalau yang merombongan pertama tadi apa apa namanya aboba kemudian tahu awal di aboba itu kalau dari sisi hukum lebih Abdul yang mana dua-duanya bener ya perjalanan perjalanan itu dulu tapi separuh sahabat seperti itu boleh separuh sana nggak masalah itu sebenarnya eh cuman masih sama-sama masih baru tahalul awal belum tahu itu yang harus diberangi kemudian yang kedua tadi kaitan dengan eh apa Mabit ya Mabit kok karena kasusnya itu jamaah itu tinggal di daerah itu deket apalagi plus dia sebelum ada yang berpendapat sebelum matahari terbenam harus juga di di minah itu madhab apa Syafi'i madhab yang lain boleh kita mau ke minah nanti abismahrib Bapak Ishak yang penting kalau ngawil mu'zhumul el yang penting di minah itu lebih dari separuh malam walaupun kita datangnya itu sudah abismahrib matahari judul-judul terbenam nggak masalah yang penting bu'zhumul el atau pakai pendapat tadi satu riwayat padab Syafi'i mengatakan yang penting kita berada di minah hanya beberapa saat jangan sampai pergi dari minah sudah datang ke sana sudah terbit pacar asal sebelum pacar nggak masalah apalagi Ibnu Hazem mengatakan Mabit di minah itu tidak diukur dari mulai terbenam matahari atau tidak yang penting masuk ke minah mau lama mau sebentar tidak diukur dengan Mabit Ibn Hazem begitu jadi kita itu yang harus memberikan pencerahan kepada jamaah berikan semuanya karena tadi ada jamaah yang lansia yang sehat yang muda berikan ini semuanya mana yang mau kita berikan tapi kalau kita pembimbingnya harus saya begini Bapaknya gitu harus ikut Mabitnya harus lebih dari sepuluh malam sementara dia nggak kuat mamanya nggak bisa begitu itu sebabnya moderasi yang moderasi yang ingin kami tanyakan pakai ini tidak berkaitan dengan prosesi makasih tapi proses sebelumnya karena kita ketanah suci pakai maskapai yang ingin saya tanyakan karena disini juga tadi berbeda berapa apakah boleh kita memakai terima kasih baik ini pertanyaannya ini bagus jadi mohon kita sikapi sama-sama karena kita akan menghadapi jamaah pertanyaan beliau itu apakah pertama boleh nggak kita cuman menemukan kursi yang bersama di depan kita itu yang membolehkan Mada Khanabi karena Mada Khanabi berpendapat bahwa di sekitar kita itu ada walaupun di pesawat ada molekul-molekul itu yang bertakuran jika itu masuk ke dalam kursi itu bisa dianggap ada debunya Mada Khanabi Mada Khanabi Mada Shafi'i nggak makanya orang Surabaya sebagian besar beliau adalah Mada Shafi'i orang Surabaya dulu tahun 2009 pada membawa debu sendiri satu orang membawa satu kilo 450 orang sudah berapa itu berapa beratnya akhirnya dilarang oleh maskapai jangan jangan lupa membawa debu semua ini semakin berat ini pesawat itu begini tahun 2009 akhirnya nggak bagaimana caranya diarahkan lagi diarahkan menurut yang Mada beliau tadi akhirnya disuruh sholat Likur Matil Wakti tidak mau sholat tadi Mada Khanabi yang tayamung di situ ya kan pakai Likur Matil Wakti nanti turun di jedah sholat lagi itu begitu ini yang harus kita sikapi pembimbing itu dalam menghadapi seperti ini karena itu terjadi seperti itu kalau pakai seprotak air kalau kita lebih auto daripada air ada ukuran airnya begini-begini kalau kita kembali lagi ya 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 kembali lagi cara kita berwudu dan proses wudu serta airnya seperti apa wudu itu airnya harus jariul ma'i airnya harus ngalir gitu kalau sepot-sepot enggak Mada Mada kita yang Jumur Ulama kecuali tadi Mada bikin lagi seperti lampu ya ya iya iya masih ada atau cukup masih ada iya iya silahkan iya 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 Hai Adr yang ingin saya tanyakan sekarang ini kan di era jental apakah bisa tau waktu itu tidak dibadarkan tetapi toak itu ini menganut paham masa moderasi kita menggunakan digital sehingga toaknya itu tidak usah dibandalkan tetapi pakai toak tiga dimensi kalau model pertanyaan itu sebenarnya kan itu sama dengan kita kemarin pada masa pandemi ada yang sholat Jum'at tapi cukup ngaduk TV namanya apa itu pakai Zoom doang ya kan haji begitu jadi di haji kita harus kembali bahwa kita kenapa mungkin tadi ditanyakan ke prop mufti kan ya tentang apa namanya modern apa namanya hikmat atau tentang filosofinya jadi begini jadi kenapa harus ada mikot makani dan mikot zamani itu sebenarnya dia harus dibahas kita semuanya itu kita memahami bahwa haji itu tidak akan lepas dari dua hal ini satu haji harus sesuai yang kedua harus terkait dengan mikot mikot makan mikot makan artinya orang itu secara filosofi haji itu harus berada di tempat-tempat yang ditentukan harus berubah-berubah niatnya di mikot mana tawab harus depan orang tawab di karba ukur juga harus di Arapah mabit di musdalipah mabit di minah lontar juga dia lontar itu sebabnya ada mikot zamani dan mikot makan itu filosofi begitu jadi kalau ada pemikiran bahwa pakai digital aja ini enggak nggak bisa nggak bisa itu tidak terlepas dari dua haji itu mikot makani dan mikot zamani itu Pak Jai lambung dari oke ya silahkan Pak satu lagi ketemu di bawah AC di dalam perbatasan mikot itu mati maka menimbul secara hukum orang yang meninggal ini berarti berarti tidak tidak salah kehajiannya dan itu harus membadahkan nah disaat membadahkan ada karung-karung yang kurang ngeh punya karung nggak karuan dan begitu ya saudara juga enggak nah hukum orang yang mati tersebut ini apa dilihat dari perspektif patnas tersebut ya kita aja pakai baik pertanyaannya jamaah haji sampai kemikot sudah niat atau belum meninggal ya gitu maksudnya ya itu terus dia mau dibatalkan atau tidak terus bagaimana menurut mazhab mazhab itu kalau sudah meninggal menurut mazhab maliki mazhab hanabi nggak usah dibadali selesai enggak yang minta dibadali kan mazhab sabihi dengan mazhab hambali karena kalau mazhab maliki dengan apa namanya mazhab apa dengan hanabi itu sudah putus selesai enggak itu tapi kalau mazhab sabihi mazhab hambali belum putus masih ada secara berlanjut berarti kalau dia mazhab sabihi ini kalau dia masih ada keluarga yang membadahkan anak atau siapa badali kan teruskan lagi nanti bagaimana caranya anaknya juga sama-sama baru berangkat uangnya tirkah peninggalannya jamaah yang meninggal tadi ada nggak cari orang diputus bayarin yang batalkan kita bisa baca di dalam kitab namanya Al-Buhni Ibn Udama mengatakan seperti itu ada dua orang yang tengah jalan nggak selesai hajinya apakah dibatalkan tidak kaol jadid mengatakan nggak usah kaol yang lama jadid apa kodim batalkan diteruskan hajinya itu iya baca di Al-Muhni Ibn Udama ya udah masih ada lagi ya silahkan Pak sedang kiri iya baca di Al-Muhni Ibn Udama ya iya baca di Al-Muhni Ibn Udama ya iya positif iya terlebih iya Karena sudah banyak yang usul untuk membangun gedung-gedung di Minah. Minah itu kan sangat sempit. Tapi dalam penjelasan hatis, Minah itu katanya kayak ibu-ibu hamil. Bisa dia mengembangkan orang banyak semakin gini, orang kecil semakin gini. Katanya begini. Itu Minah. Dan terus kaitan dengan rencana pembangunan. Nah, sebagian besar ulama, sebagian besar ulama. Saya baca di beberapa perisi, Minah tidak boleh dibangun seperti yang permanen tadi. Untuk kaitan dengan haji, untuk kaitan haji tidak boleh. Karena apa? Karena Minah itu dianggap tanah yang sepi hanya sekali setahun. Diramekan, setelah itu sudah menjadi tanah yang sepi. Tapi ketika ditanya, Yang itu sebelah sini, dekat Cama'arat yang bisa berangun, itu dibawangun berapa berbunyi tulangnya itu. Itu kan punya rahaja. Ulama nggak ada sampai sekarang yang menyetujui tentang bangun ini. Belum. Belum. Padahal menurut kita, efektif itu, daripada ke Musdalipah tadi ya, ya kemarin Musdalipah besok jadi Minah kan. Mendingan kayak menurut kita. Tapi ternyata ulama belum sampai sekarang. Belum diperhatikan. Tapi apa tahun 30 nanti akan terbukti tergantung Pangeran Muhammad. Berani orangnya. Kalau yang di Aropa gimana? Sama juga. Ya, apalagi Aropa. Aropa masih bisa menampung. Aropa itu sangat luas. Untuk saat ini masih belum ada masalah menurut pandangan kita. Dan yang banyak usulan itu di Minah. Tapi kan begini ya. Ini aja ya, kita bayangkan aja. Setiap tahun dalam keadaan normal kuotanya. Kuota normal itu 2 juta kata Arab Saudi. Yang diberikan kuota resmi. Kuota-kuota yang resmi. Tapi kalau kita dalam kondisi normal jamaah datang semua. Itu sekitar 2 juta. 3 juta. 3 juta kurang lebih. Itu sudah sesak kayak begitu. Apalagi mau. 10 juta. Wah. Gak mungkin. Harus ngaturnya gimana? Cara ngatur. Dia harus tawak. Ini hari ini siapa yang tawak. Besok yang tawak. Harus diatur begitu. Belum. Menurut akan saya sendiri belum kayaknya. Cuma dengan cara seperti itu. Dibanding dengan sekarang. Yang kuota resmi aja 2 juta. Ternyata 3 juta. Seperti. Akhirnya yang namanya tadi. Bahasa resmi aja sudah dilewati. Gak ada yang lain. Apalagi tambah nanti 10 juta. Juta orang. Gak tahu itu. Nanti saya juga belum ngerti apa berani. Oh iya. Ini dinanya ya pikirin dulu. Iya. Iya itu. Makanya begini. Makanya dulu. Itu santer itu. Iram itu kebaikin gantian. Ambil Kaabah. Iya. Iram ini kan Kaabah itu internasionalis lainnya. Dia tuh selalu ngomong itu. Coba gantian. Saya ambil. Gak apa-apa. Asal dilepas aja. Tapi belum tentu. Seperti ini. Itu berapa biayanya itu. Yang namanya kita. Perkembangan Arab Saudi. Pertahun bisa berubah-ubah. Gunung-gunung aja. Pakai di. Di bolong. Di kerup gunungnya. Apalagi pakai zilzal. Yang lain bingging. Bahasa Arabnya zilzal. Iya. Itu berbeko. Apalagi. Lalu gitu. Iya. Nah itu di Iran apa? Iya bisa. Itu pernah kayak gitu. Jadi memang. Biaya untuk menjaga itu. Rumah Allah itu tidak gampang. Jadi sangat. Sekali. Jadi sekali lagi. Untuk saat ini sih. Saya belum tahu ya. Ada rencana seperti itu ya. 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 Satu lagi. Silahkan ini berdua nih ya. Satu lagi ya. Terus kelompok. Atau titip mas. Ya lebih. Titip aja. Ini berkata gue. Harus. Sudah ya. Mohonisit Pak cerita. Untuk. Para. Mukimin yang. Dan mahasiswa Indonesia. Kemus. Ya. Nah mahasiswa biasanya. Kita itu. Ada namanya Haji Koboy. Haji Koboy itu. Karena kita. Disana. Warga negara Saudi. Dan orang asing yang di Saudi. Boleh Haji. Lima tahun sekali. Daftar online. Pemutusannya diterima tahunan. Ya. Nah yang. Gak resmi. Akan berangkat. Dia bisa jadi. Gak pake. Kandirong. Nah dia. Naik taksi. Terus jalan di. Burun. Segala macem. Baru akan. Pake kain ikhromnya. Sampai di Mekah. Terus bayar dam. Iya. Nah kemudian. Bagaimana perspektif. Empat mazhab. Nah kemudian. Kita itu terbiasa. Baik di Arofah. Maupun Minah. Gak punya tenda. Beli. Nah di Arofah. Ya. Dan ya. Di tenda sendiri segala macam. Kita. Sama temen-temen. Nukimin orang-orang Madura. Yang dari Arofah. Nah kemudian. Ketika di. Mabit di Minahnya. Kita. Biasanya adanya di. Bawah Jamalot. Nah. Terkadang diusir itu sama. Polisi. Ke arah sana. Ke arah sana. Tapi kan Jamalot. Bates Minah adalah. Iya. Mahabah. Iya. Pertanyaannya. Pertanyaannya tadi tentang. Apakah. Berjalan. Dari Madinah. Ke Mekah. Kemudian. Gak pakai ikhropus. Hanya bayar. Gak saja. Kemana. Menurut pandangan. Iya. Iya. Jadi begini. Apa namanya. Kalau. Seseorang. Sudah. Harus niat. Haji. Atau umroh. Ketika. Niat. Sudah. Berpakaiannya. Pakaian ikhrop. Perempuan. Harus menutup seluruh orang. Kejuali kelapak tangan dan muka. Terbuka. Kalau laki-laki. Itu. Pakaian ikhropnya. Dua lembar. Tadi. Satu. Untuk diselendangkan. Yang satu. Untuk di. Kayak kain. Kayak sarung. Nah. Pertanyaan beliau tadi. Ada Haji Boboi tadi. Oh. Jadi dia gak mau lewat. Apa. Checkpoint. Ya. Taktis. Kemudian. Dia harus pakai pendarangan. Menceturung. Menceturung. Menceturung sendiri. Tapi. Cari jalan lain. Tapi dia pakaiannya niat. Apa nanya. Masih masuk Mekah. Masih pakai Ibran. Haji. Jadi setelah sampai ke sana. Di dalam. Lewat itu. Baru pakai rom. Niat Haji. Jawabannya. Ketika dia sudah lewat. Ini. Batas ini. Melewati. Taktis. Checkpoint. Tapi pesanannya masih ada gak kira-kira jaraknya dua mahal latin. Kalau gak ada dua mahal latin. Dia pakai itu. Ya belum bisa. Ya. Berarti. Kena dam karena niat mikot. Apa namanya. Niat ikron. Lewat mikot. Satu itu. Yang kedua. Dia. Kok. Pakaiannya biasa aja gini. Waktu niat itu. Itu kena dam tahhir. Dam tahhir itu dam denda yang boleh milih. Dari tiga. Orang siapa yang boleh milih damnya dari tiga orang yang dalam keadaan mempakaian-pakaian biasa kayak gini. Yang kedua. Gunting rabih. Lagi. Lagi. Lepunya ini. Yang ketiga. Orang kok pakai. Apa namanya. Berjumbu. Berjumbu sama istrinya. Antara lain itu. Atau motong kuku. Ini damnya milih. Pertama. Mau pakai kambing gak? Kalau punya ditek kambing. Walaupun punya duit. Saya milih aja yang kedua. Ngasih pakir miskin 6 orang. Di Mekah. Satu orang kasih 20-20-20. Atau 15-15. Yang ketiga puas aja 3 hari. Terset. Milih yang mana. Itu kalau orang dalam kaderom. Cara melakukannya pelanggaran seperti itu. Namanya dam milih. Dam milih. Tahhir. tetapi kalau kasus ini satu sudah melewati mikot dan satunya lagi dan tahir milih berarti damnya itu yang gak boleh dipilih yang lewat mikot itu yang kedua boleh milih berarti motong kambing satu sama ngasih pakir miskin mungkin murah atau kuasa kalau terjadi seperti ini dalam penjelasan beberapa seperti ini seperti ini cukup ya sepuluh bapak ibu penasaran ya mau masih lanjut silahkan oh tidak sampai kita ke apa namanya selesai umur selesai sampai ke Mekah saya begitu tawaf sahih gak pakai ini satu cuman ketika itu niat lagi mau ke Arapah untuk hukum pakai kayak gini lagi dua murah oke oke baik baik bapak ibu sekalian cukup ya saya catat ada 17 menanya untuk materi tapi dari 17 menanya ini juga masih ada pertanyaan untuk masing-masing kelompok ya semuanya individu dari materi manasik manasik wanita juga manasik dikijau 4 mazhab saya bacakan mohon diperhatikan tulis ikhram bersyarat ikhram bersyarat dalam kurung ketika berniat ikhram haji atau umram menurut para pokokan susah faidahnya ya apa faidah dan apa faidahnya ulangi lagi ulangi lagi jelaskan tentang hukum ishtirah ya oke yang kedua yang kedua menurut para pokokan apa faidahnya dua bagaimana menurut pendapat kulamah pokokan tentang jamaah perempuan yang masuk masjid nabawi untuk berziarah ke makam nabi berdiam diri dan bersikir berasal bagaimana menurut para pokokan tentang jamaah perempuan dalam keadaan haid untuk masuk masjid nabawi bersiaran ke makam nabi dalam rangka bersiap berdiam diri untuk bersikir dan berdoa ada dua penanya ada dua pertanyaan oke bapak-bapak ibu sekalian dari materi hari ini itu pertanyaannya dengan 17 penanya institusi kita untuk materi siang hari ini nanti mbak ada sholat asal kita istirahat sampai maghrib maghrib ada materi satu dari bintahan demikian bapak ibu sekalian kita berikan aplaus untuk para sumber kira mari kita sedahi dengan sama-sama baca doa taupal untuk majlis subhanallahumma terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik terima kasih kita saksikan akan ada perjalanan apa namanya sertifikat ya kepada terima kasih atas wawasannya selanjutnya kita akan berikan sertifikat kepada atau nomor yang disampaikan oleh ini disampaikan oleh selamat menikmati selamat menikmati silakan selamat menikmati senjata ibu 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 kembali lagi disini terima kasih selanjutnya buat kelas jangan lupa kembali ke sini sudah membawa petugas untuk hari lalu dan samis lagi petua kelas agar membawa petugas nama-namanya setelah ada tangan malam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di luar di luar sini kalau misalnya itu bisa pakai sampai jam-jam banyak jadi bukan yang selesai berhubung berapa hari sampai akhirnya bisa tapi pulang berarti nggak mau tetap dia berangkat awal umrohnya mobil kayak sama kalau nggak punya apa namanya kalau nggak bisa bayar berangkat ke tempat tawaf tawaf itu harus di hadas besar-besar banyak-banyak dia kenapa itu kalau kalau turun akhirnya apa namanya saya malah kalau sama sekali kalau 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 misalkan berarti dia bisa kalau masih belum kalau belum kalau 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 kita kita kalau 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 semuanya semuanya keutamaan kira-kira dalam satu hal yang 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 jumur-jumur jumur-jumur yang laha ini dalam normal oh i i i i i i i i i Terima kasih.